Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspector gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal gcam lmc8.4 R17 di perangkat Redmi 10c sekaligus disini juga saya membagikan konflik terbaru yaitu konflik ultrasony versi 2 by inspector gcam jadi untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya bagus banget jadi seperti apa untuk langkah-langkah pemasangannya dari awal simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru kalian tidak tinggal info terbarunya tentunya dari channel inspector gcam Oke jadi untuk langkah pertama tentunya disini kita membutuhkan aplikasi gcam nya kita harus download terlebih dahulu untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini kalian masuk ke deskripsi video ini kemudian disini kalian lihat ada dua file disini ya teman-teman disini ada file gcam dan juga file config jadi untuk file config ini berformatkan zip harus kalian dan ekstrak terlebih dahulu menggunakan password dan passwordnya ada di dalam video ini jadi kalian simak video ini sampai selesai supaya kalian enggak ketinggalan password config nya jadi untuk langkah pertama disini kita tentunya menginstal aplikasi gcam nya dengan cara kita download terlebih dahulu kalian klik seperti ini kemudian disini kalian akan langsung diarahkan ke Google Drive untuk mendownload aplikasi gcam nya kalian tinggal klik aja yang icon tanda panah ke bawah ini kalian klik seperti ini kemudian disini kalian klik yang tetap download ini ya teman-teman setelah itu secara otomatis kalian akan langsung diarahkan lagi ke sini tetap kalian download seperti ini tunggu sampai proses downloadnya selesai selesai untuk langkah selanjutnya misalkan aplikasi gcam nya udah berhasil kalian download tentunya disini kalian langsung install aja untuk aplikasi gcam nya dengan cara kalian klik seperti ini kemudian kalian klik tulisan install tunggu sampai proses instalasi gcam nya selesai oke jika aplikasi gcam nya udah berhasil kalian install kemudian disini langsung aja kalian buka aplikasi gcam nya setelah pertama kali kita menginstall gcam maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini kita klik izinkan kita izinkan aja sampai selesai oke dan ini tuh aplikasi gcam nya udah berhasil terbuka dan ini artinya gcam nya udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman namun belum sampai disitu aja untuk menghasilkan foto yang bagus tentunya disini kita membutuhkan konfig dan sekarang kita akan coba langsung restore konfignya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter yang berlata hitam ini atau menon boleh disebah kiri sini boleh juga di sebelah kanan kita ketuk dua kali seperti ini kemudian disini langsung kita pilih file konfigurasinya tadi untuk tutorial cara pemasangan konfignya kalian boleh cek untuk link tutorialnya ada di deskripsi video ini Oke disini untuk file konfigurasinya sesediakan tiga format ada format auto jpg dan juga yuv jadi untuk perangkat jenis polusi itu kalian boleh menggunakan format yang auto dan juga jpg kan klik seperti ini kemudian kalian klik tulisan import Oke jika untuk tampilannya udah berubah seperti dia berarti file konfigurasinya udah berhasil kita pasang dan gcam nya udah siap untuk kita gunakan jadi untuk fitur dari gcam mereka juga ini yaitu ada fitur unggulannya fitur leikanya ya temen Oke tanpa berlama-lama di sini kita akan uji coba mengambil satu foto ini kalian bisa lihat previewnya sebelum kita shoot untuk kondisi percayaannya di sini kurang percayaan ya temen kita langsung coba shoot aja ke arah sini Oke nice kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai Oke dan sekarang kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini atau menung untuk hasilnya hasilnya bagus banget hasilnya berwarna detail dan juga jernih jadi konflik ini bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari kalian bisa lihat untuk warnanya juga di sini bagus banget Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial cara pemasangan gcam dan konflik di perangkat Redmi 10C semoga bermanfaat nantikan juga gcam dan konflik terbarunya tentunya dari channel inspector gcam